Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur Tetap selalu Dan lagi-lagi kita panjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan segalanya Kepada kita sekalian Termasuk kesehatan Sehingga kita masih bisa bertemu lagi Pada video ini Untuk belajar Tentang Elektronika Dan kali ini kita akan bahas Sebuah Ilmu elektronika Pada laptop Yang bisa juga terapkan pada Perangkat elektronika Apapun ya Yang akan kita bahas kali ini adalah Penggantian MOSFET Dan cara mencari Persamaan Persamaan dari MOSFET tersebut Jika kita kesulitan untuk mendapatkan Penggantinya Sesuai dengan Model yang akan kita ganti Jadi Sebagaimana kita sering tahu bahwa Ada Persamaan-persamaan dari Komponen elektronika Termasuk MOSFET Yang kita bisa gunakan Yang kita bisa gunakan Ketika Kita kesulitan untuk mencari MOSFET yang sama Modelnya Caranya bagaimana Kita ambil contoh disini Sebuah MOSFET Yang ada pada Sebuah Matterboard Laptop Misalnya Kita ambil contoh disini Ini ada PQ12 PQ12 Disana Tertulis PQ12 MOSFET Misalnya Kita cek Ini rusak Bagaimana cara Menggantinya Yang pertama adalah Kita harus mengetahui Spesifikasi Dari MOSFET ini Caranya bagaimana Kita bisa melihat Tulisan pada Bodinya ini Kita bisa melihat disini Ada tulisan Nikos P14 03 EVG Jadi Dari pertama ya Ini ada tulisan Nikos Nikos itu tentu Brand Atau pabrikan Dari MOSFET ini Kemudian di bawahnya Ini baru Kodenya Kemudian di baris ketiga Ada lagi tulisan VNB Dan VNB Dan seterusnya Itu ya Itu biasanya di baris Paling bawah Itu adalah Kode produksi Namun Jika pada MOSFET Tertentu Ada tulisan Mungkin hanya Dua baris Atau Bahkan Empat baris Misalnya kita Gunakan Kode di baris Pertama Di Kita Cari di internet Ternyata Tidak menemukan Kita bisa coba Di kode yang Baris kedua Tidak Tidak menemukan Kita bisa lihat Di kode yang Baris selanjutnya Sampai kita Menemukan bahwa Seri model tersebut Kode tersebut Adalah kode Daripada Tipe dari Dari MOSFET tersebut Nanti kita cari di internet Ada keterangannya Di sana Untuk MOSFET kali ini Tentu ini Karena saya sudah tahu Jadi langsung bisa Menuju ke Baris kedua Kode-kode di baris kedua Itu Menunjukkan tipe Dari MOSFET MOSFET ini Ya Kode ini yang kita Jadikan patokan Untuk mencari Sebagai kata kunci Untuk mencari Spesifikasi Dari MOSFET ini Kita bisa cari Di internet Menggunakan Kode tersebut P14 03 EVG Nah ini kita Dikasih Beberapa pilihan Di baris yang pertama Paling atas Kita bisa lihat Ini Tertulis P14 03 EVG MOSFET yang kita cari FED Datasheet PDF Ini ada tulisan PDF Biasanya Kita klik itu Langsung download Ke PDF Sebagai mana Kita sudah Sampaikan ya Datasheet Yang kita cari Itu Rata-rata Formatnya Adalah PDF Jadi pilih Jika muncul Banyak pilihan Pilih yang Ada Kode PDF Itu menunjukkan Bahwa Disana nanti Ada file Dalam format PDF Kemudian Di bawahnya Ada tertulis Disini NICO NICO Strip SAM P14 03 EVG FED WW Datasheet Dan seterusnya Nah disini Tertulis NICO SMP PChannel PChannel Disini Sudah Sudah Kita sudah Dikasih tahu Belum dibuka Sudah Sudah Kelihatan Tipe Dari MOSFET Yang kita Tangani Ini berarti PChannel Karena disini Tertulis PChannel Logic Level Enhancement Model Nah Kita Untuk Mengetahui lebih detail Bisa kita Buka Kita Klik P14 03 EVG FED Datasheet PDF Equivalent No Result Font RAM 2 Disini Ini Lebih detail Lagi Tadi Ada Keterangan PChannel Ini PChannel Kemudian Kemudian Datasheet Coba kita Download Oke Selesai download Kita buka Coba Ini Ini adalah Datasheet Detail Datasheet Dari MOSFET Yang kita Cari Disini Kita tulis PChannel Logic Level Logic Level Enhancement Mode Feet Effect Transistor FED Maka Disini Kita Akan Ditunjukkan Spesifikasi Dari MOSFET Ini Selain Kita Sekarang Sudah Tahu Bahwa MOSFET Ini PChannel Kita Harus Tahu Rating Tegangan Dan Amper Itu Dua Poin Ini Yang Paling Penting Yang Paling Penting Disini Langsung Menuju Ke Tabel Ini Misalnya Ditunjukkan Drain Source Voltage Ini Simbolnya VDS Itu Adalah Tegangan Antara D Dan S Antara Drain Dan Source Disini Menunjukkan Batasnya 30 Volt Kemudian Gate Source Voltage Plus minus 25 Volt Ini Untuk Gate Kemudian Amper Kita harus Nyari Amper Nah Ini Continuous Drain Current Ada Pulse Drain Current Ini Biasanya Yang Kita Jadikan Patokan Adalah Yang Ini Continuous Drain Current Kodenya ID Amperenya 11 Dan 9 Amper Itu Bisa Kita Jadikan Patokan Data Data Yang L L Data Data Yang L Ini Pada Kondisi Tertentu Pada Pemakaian Tertentu Bisa Kita Abaikan Namun Yang Dua Tadi Voltage Dan Amper Itu Nggak Bisa Kita Apekan Untuk Detailnya Silahkan Dibaca Baca Pada Data Seat Itu Lengkap Sekali Yang Paling Utama Yang Kita Butuhkan Adalah Ini 30 Volt Dan 11 Volt 11 Amper Maksudnya Jadi Rating Tegangannya Adalah 30 Volt VDS Kemudian Amperenya ID 11 Amper 11 Amper 11 Amper Atau 9 Amper Nah Maka Kita Bisa Nyari Di Tentu Kita Coba Dulu Untuk Nyari Mosfet Yang Sama Mosfet Yang Sama Dengan Kode Yang Sama Tentunya Nah Ini Banyak Di Tokopedia Ada Yang Jual Bukalapak Juga Ada Yang Jual Ini Mudah Nyari Bagaimana Kalau Nggak Ada Yang Jual Kalau Nggak Ada Yang Jual Kita Bisa Nyari Di Google Ini Dengan Patokan Rating Tegangan Tadi Mosfet P Channel 30 Volt Misalnya Nah Disini Kita Dikasih Banyak Pilihan Ini Dibukalapak Kita Nyari Dulu Dulu Data Yang Bukan Toko Ya Coba Kita Buka Disini P Channel Mosfet Meta Oxid Ini Kecil Ini Ditunjukkan Tabel Tabel Kita Patokan Kita Tadi Adalah 30 Volt 11 Ampere Kita Nyari Di Tabel Ini Mosfet Yang Bodinya Sama Bodinya Seperti Ini 3 P Channel Juga P Channel 30 Volt 12 Ampere Bagaimana Kalau 12 Ampere Kalau Ampere Ini Misalnya Di Atas Rating Tidak Masalah Yang Penting Tidak Di Bawah Nah Ini Kita Dapat Satu Ini Yang AO4407A Mosfet P Channel 30 Volt 12 Ampere 30 Volt 12 Ampere Kita Coba Buka Dulu Kita Lihat Detail Di Data Seat Untuk Kita Bandingkan Tidak Ada Disini Kita Pakai Ini Kodenya AO4407A Baik Kita Coba Kesini Langsung Download Kita Coba Buka Data Seat AO4407A 30V P Channel Mosfet Kita Lihat Rating Tegangannya Ini Tabel Rating Tegangan Drain Source Voltage VDS 30V Continuous Drain Current ID 10-12V Kita Sudah Dapet Jadi Tegangan Harus Sama Atau Di Atasnya Kenapa Karena Disini Tertulis Seperti Tabel Ini Tertulis Drain Source Voltage Ini Ada Tulis Maximum Maximum Berarti Kemampuan Maksimal Dari Mosfet Ini Adalah 30V Kemampuan Maksimal Dari Mosfet Ini Adalah 12A Jadi Kalau Rating Mosfet Yang Kita Akan Pakai Untuk Ganti Di Atas Ini Tidak Masalah Malah Aman Namun Kalau Selisihnya Terlalu Banyak Tentu Ada Kaitannya Dengan Watt Ada Kaitannya Dengan Watt Jadi Karena Rating Tinggi Ampere Tegangannya Tinggi Maka Butuh Power Energi Yang Lebih Tinggi Juga Jadi Kalau Selisihnya Terlalu Jauh Misalnya Antara 12V Dan 30V Dan 5V Misalnya Kan Terlalu Jauh Kalau Kita Maka Mosfet 30V Pada 5V Tentu Bisa Jadi Power Yang Dimiliki Oleh Perangkat Yang Sedang Kita Kita Pakai Bisa Jadi Tidak Muat Tidak Cukup Power Untuk Mengaktifkan Mosfet Jadi Sekarang Kita Sudah Temukan Penggantinya Yaitu A 0 4 A 0 4 0 7 A Sama Sama B Channel Sama Sama 30V Amper Yang Beda Bedanya Tapi Di Atasnya Jadi Aman Itu Ya Selanjutnya Kita Cari Ini Di Bukalapak Ada Tokopedia Ada Shopee Ada Banyak Yang Jual Jadi Sekarang Kita Sudah Menemukan Pengganti Dari Mosfet Yang Yang Sedang Kita Cari Ini Jenihnya N Channel OP Channel Rating Voltagenya 30V Amper Nya 9 Sampai 11 Amper Kita Ganti Dengan 12 Amper Tidak Masalah Jadi Itu Itu Ya Teknis Untuk Mencari Pengganti Mosfet Baik Pada Laptop Atau Pada Perangkat Elektronika Apapun Caranya Sama Teknisnya Sama Kalau Kita Nyari Yang Modelnya Sama Nggak Ada Kita Cari Rating Tegangannya Berapa Rating Amper Itu Kita Jadikan Patokan Untuk Mencari Mosfet Lain Yang Sejenis Yang Sama Rating Rating Atau Yang Hampir Sama Baik Semoga Bermanfaat Sobat Semuanya Thank you For Watching Jangan Lupa Subscribe Channel Kita Klik Tanda Lonceng Like Dan Share Video Biar Lebih Berkah Ketemu Lagi Di Video Yang Datang Wassalam Walaikum Wr Wb Wb Y Bo spa Boji 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 Terima kasih.